Kegiatan hari ini kegiatan hari pertama dari rangkaian 3 hari kegiatan pesantin Ramadan SMP LTG Palembang. Jadi kegiatan hari pertama ini kita buka yaitu dengan kegiatan pembukaan, tadi ada juga kegiatan yang menjadi rutinitas yaitu kegiatan sholat duha, terus dilanjutkan kegiatan tadarus al-Quran. Untuk hari pertama ini nanti ada kegiatan lomba takdir Quran. Tujuan secara umum adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan tentunya anak-anak SMP LTG Palembang. Cara khusus kegiatan pada tahun ini adalah anak-anak akan memahami dari makna dan tujuan puasa tersebut. Sehingga dengan pemahaman makna dan tujuan melaksanakan kegiatan puasa, anak-anak bisa meningkatkan ibadahnya, meningkatkan kualitas dan kuatitas ibadahnya. Sehingga harapannya tercapainya keimanan dan ketakuan di diri dalam diri anak-anak tersebut. Pesannya untuk anak-anak SMP LTG Palembang tentunya mudah-mudahan anak-anak semuanya memiliki konsep yang baik di Ramadan tahun ini. Konsep yang baik ini apa maksudnya? Anak-anak bisa mengetahui apa hal-hal apa yang perlu ditingkatkan dari pribadinya masing-masing. Pada tanggal 20-22 Maret 2024, OSIS SMP LTG M mengadakan acara Pesantren Ramadan dengan tema Ibadah Totalitas untuk Ramadan Berkualitas. Dan ada pun rangkaian-rangkaian acara yang kami adakan yaitu pada hari pertama terdapat lomba tartil Al-Quran. Pada hari kedua terdapat lomba pantin islami dan juga cerita. Dan pada hari ketiga terdapat acara menghias parsel dan akan diakhiri dengan buka bersama. Dengan acara ini kami berharap agar siswa-siswa SMP LTG M bisa menjadi pribadi yang lebih baik sebelumnya dan bisa lebih dekat kepada Allah SWT. Hari ini di SMP LTG M sedang ada kegiatan Pesantren Ramadan. Perasaan kami mengikuti kegiatan Pesantren Ramadan ini sangat senang sekali. Semoga setelah bulan suci Ramadan ini kami menjadi lebih baik dan lebih suci lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!